Nah ini kalau dengan ajudan, kalau yang Pak Lukas sendiri lakukan penukarannya bagaimana? Jadi semua lewat ajudan, tak ada yang lewat Pak Lukas? Karena tadi waktu ditanya majelis Pak Lukas sendiri ataupun dengan ajudan. Maka saya tanya yang Pak Lukas sendiri, itu bagaimana caranya menukar? Pokoknya itu yang terjadi. Apakah yang terjadi Pak Lukas menyerahkan ke Domi, Domi kemudian menyerahkan dolarnya ke Pak Lukas? Seperti itu. Bisa, bisa berik sebentar Pak. Sepertinya Pak Lukas sudah tidak kuat lagi Pak. Bisa berik sebentar Pak. Saya ingatkan lagi bahwa tidak perlu kita inginkan. Bisa berik sebentar Pak. Karena dia punya hak ingkar. Dia punya hak ingkar. Bisa berik sebentar Pak. Intro Siam Leas bisa diberik. Sebentar, sebentar. Di skor sudah sebentar ya. Kasih ini dulu. Tenangkan aja dulu. Pak Jaksa terdakwa punya hak ingkar. Tidak apa-apa dia punya hak ingkar. Nanti akan dibuktikan oleh penasihat hukum. Penasihat hukum kan ada di sini. Dia lebih mengerti masalah hukum. Nanti hak ingkar itu dibuktikan oleh mereka. Kita kan punya bukti-bukti yang lain Pak. Ya ada saksi, ada bukti surat, barang bukti yang lain. Tidak perlu di, ya no, tidak perlu. Tidak perlu digejar sampai, ini ya. Tidak perlu ada pengakuan dari beliau. Tidak perlu ada pengakuan. Yang penting kita punya bukti-bukti yang lain kan gitu. Saudara bisa buktikan alibi yang dilakukan oleh terdakwa ini. Nanti akan dibuktikan oleh tim penasihat hukum. Seperti itu Pak. Tidak perlu kita. Tenang aja dulu, tenang. Oh yang mulia. Kita skor sidang ya. Ini di skor, Pak. Kalau bisa diperiksa tensinya sekarang. Karena kami selalu kunjungi itu, 220 itu mestinya orang-orang itu. Kita skor saja dulu. Di skor saja Pak. Kalau dia sedangkan jantung kan bukan salah kami. Kami cuma mohon dengan sangat. Tolong diperiksa tensinya dulu. Iya. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.